Perahara rumah Tanggaria Ricis dianggap pelit sama ibu Tau Kurian hingga isu cerai Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Ria Ricis dan Tau Kurian Tetapi isu keretakan rumah tangga mereka semakin ramai dibincangkan Kabar mengenai peraharaan rumah tangga ini bermula dari anggapan bahwa Ricis pelit kepada ibu suaminya Anggapan tersebut berkembang hingga sampai pada isu keduanya akan bercerai Awalnya Ria Ricis membagikan postingan tentang penyebab hancurnya rumah tangga Menurutnya ada 11 penyebab berakhirnya rumah tangga Dari seluruh paparannya Ria Ricis terlihat mendekankan tentang mertua yang mencampuri rumah tangganya Postingan tersebut memang sudah dihapus tetapi sudah terlanjur beredar luas di akun-akun gosip Sebagai berikut Penyebab hancurnya rumah tangga Yang pertama suami selalu membela keluarga dibanding istrinya Yang kedua selalu dengar omongan keluarganya kata Ria Ricis Yang ketiga matua selalu mau terlibat dalam urusan rumah tangga Yang keempat lebih memilih ribut dengan istri daripada ribut sama orang tua dan saudaranya Yang kelima suami selalu diam kalau ibu dan saudaranya menjelek-jelekkan istrinya Yang keenam walaupun orang tua dan saudaranya salah tetap dibela Istri disalahkan Yang ketujuh suami tidak jujur soal keuangan Delapan lebih royal ke orang lain daripada istrinya Sembilan suami yang selalu selingkuh sebelum meminjamkan barang yang ada di rumah tanpa bicara dulu sama istri Yang kesebelah sembunyi-sembunyi memberi uang ke orang tuanya Berkaca pada postingan tersebut warga net ada yang menganggap pelit sehingga tak harmonis dengan mertuanya Hubungan ini diakini akan berujung pada percuraian apabila tak menemukan solusi Namun bak menepis isu miring tersebut Tuh Kurian dan Ria Ricis ke Pergok lakukan ini malam-malam Tuh Kurian masih membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Ria Ricis baik-baik saja Dikutip dari akun Instagram Tuh Kurian Tuh Kurian tampak mengunggap video kebersamaannya dengan Ria Ricis Dalam video tersebut Ria Ricis tampak tengah melayani suaminya Ria Ricis menyuapi Tuh Kurian buah hingga menemani suaminya makan di kamar Tuh Kurian menuturkan bahwa ini adalah kali pertamanya mencoba blueberry Raut wajah berubah saat menggigit blueberry yang diakuinya kecut itu Papa Moana bahkan meminta mencampurkan susu agar tidak terlalu kecut Belum icip strawberry eh salah blueberry Dan ini perdana aku ekspresinya berubah karena kecut Gak pake susu ya yang ujar Tuh Kurian Mendengar curahan hati Tuh Kurian Ria Ricis tegas mengungkapkan bahwa blueberry memang enak dimakan tanpa campuran susu Gak makan kosongan aja enak apalagi makan dari pohonnya langsung jawab Ria Ricis Gak makan kosongan aja enak demakan yang diakuinya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton